Percaya gak? Sekarang saya ini lagi di lantai dua, tapi sebetulnya rumah ini cuma satu lantai. Maksudnya gimana? Yaudah ikutin videonya. Percaya gak? Royal Resident ngeluarin satu unit rumah harganya di bawah satu eman. Dan sekeren ini dong. Mau tau detailnya? Bersama saya Rianto di channel Real Estate kita bahas satu persatu. Jadi rumah di belakang saya ini ukurannya adalah 5 meter x 12 tipe atlas. Keluaran dari Royal Resident dengan model Skandinavian yang kekinian banget. Yuk kita lihat mulai dari atasnya dulu. Untuk bagian atas ini nih, dia tuh modelnya simple aja pakai model atap lana khas Skandinavian. Tapi tetap supaya aman, pinggir-pinggirnya ada talang-talang yang menggunakan cordek jadi aman, no bocor-bocor. Nah sekarang lihat untuk bagian fasadnya nih. Untuk fasadnya keren kan? Itu dikasih frame pinggir-pinggir gini dan simple tapi kelihatannya menarik banget. Untuk frame ini dikasih warna abu-abu dan ada maju-mundurnya juga tuh. Tapi untuk yang bagian mundurnya, dia sama-sama pakai abu-abu. Untuk bagian yang sedikit lebih maju tuh, dia pakai ornamen kekayuan. Tapi siapa sangka itu bukan kayu beneran. Itu tembok biasa, tapi cara ngecatnya model-model seperti kayu-kayu. Ini tukangnya harus ahli nih. Oh di bagian situ tuh ada bagian yang ngumpet ya. Jadi kan bagiannya mundur enak tuh. Tapi lumayan jadi dia pas maju sedikit, bawahnya itu bisa dipakai untuk naruh mesin. Mesin pompa air ya maksudnya. Dan juga untuk meteran air. Nah untuk bagian atas, nempel ke dinding, itu buat naruh meteran listriknya. Nah sekarang kita bahas untuk carportnya yuk. Nah untuk area carport ini, jadi posisinya itu panjang itu hampir ke 5 meter. Dan lebarnya ini sekitar 3 meter setengahan lah ya. Karena rumahnya cuma lebar 5. Tapi akhirnya dapat untuk satu mobil dan juga untuk beberapa sepeda motor. Bahkan untuk mobil yang termasuk mobil besar pun masih oke ya. Karena 3 meter setengahan nih untuk area carportnya. Dia alasnya pakai cone block atau paving block. Ukurannya gede-gede nih. 30 x 30. Jadi harusnya lebih stabil untuk pijakan ya. Karena tapakannya lebih lega. Nah sebelah sini, yuk lihat. Jadi untuk tamannya ini, kurang lebih lebarnya di 1 meter setengah x 1 meter setengah. Cukupan untuk kita nanam yang ijo-ijo kayak lili air mancur gini. Atau bahkan pohon besar semacam kamboja gini juga masih aman. Dan uniknya nih, dia tuh ada permainan kayak apa ya, curve gitu. Bukan curve ya, diagonal. Jadinya ini semacam bevel-bevelan. Nggak apa ya, nggak kotak biasa. Dan depannya masih ada taman sedikit. Tapi itu yang mengelola bagian developer. Jadi ditanami cuma rumput-rumputan aja. Masuk ke area teras ini, langsung didapati area perkayuan nih. Lantainya dia pakai keramik perkayuan dan nyambung dengan ini nih. Semacam kayak frame. Ini juga perkayuan, cuma ini pakai cet doang sih. Nggak beneran. Kalau area sidinya full, dia terang. Pakai kaca-kaca untuk gagang pintu. Eh kok gagang pintu? Apa ini? Untuk pintunya, dia pinggirannya pakai kayu juga. Walaupun sidinya pakai kaca. Nah, kalau kelebihan cahaya, bisa lah nanti pakai kaca film yang one way dari dalam. Masuk yuk. Ini dia bagian dalam rumahnya. Dari depan sudah kelihatan ya. Wah, tinggi banget. Dan di sini ada dua kamar tidur plus satu di atas tuh. Ada mesadin juga. Pemandangannya juga, wuh, langsung ke area taman belakang. Cakep banget. Jadi kita bahas yuk. Mulai dari area apa nih? Semacam ruang tamu atau living room-nya. Termasuk oke. Dan ini nih, sebetulnya di sini bisa dimanfaatkan bentuknya semacam apa? Tempat duduknya yang L gitu. Jadi muat lebih banyak orang. Sementara gini juga bisa dapat banyak sih. Cuma ngomongnya jadi sebelahan gini. Wih, tinggi banget sih linknya. Oke, lanjut yuk. Nah, untuk sofanya, ini pintar banget nih. Rumah compact, ini perlu dimanfaatkan bagian bawahnya ini. Tuh, bisa untuk menaruh beberapa tempat penyimpanan. Kan ada empat, termasuk untuk yang sini juga tuh. Bawahnya bisa dipakai. Dan pinggirnya bisa buat naruh. Ya mungkin minuman-minuman kalau ada tamu, bisa juga ditaruh di sini. Tapi kalau bentuknya L, nggak bisa ya. Untuk coffee table-nya, kebetulan ini lumayan gede ya. Untuk rumah segede gini. Kan ada tuh yang coffee table, meja beranak. Ini pakai yang segini cukupan. Pakai lagi yang, ya diameternya sedikit lebih kecil. Jadi untuk lalu-lalang di situ, dan juga di sini, bisa lebih luasa. Tapi ini kan selera. Hanya show unit sih. Tidak geser lagi. Untuk area sininya kan tadi ada tangga, dan juga area entertain. Makanya perlu coffee table yang kecil. Untuk entertain-nya, cukupan aja lah segini. Karena kan nggak terlalu jauh juga jaraknya untuk nonton. Mau gede lagi juga buat apa. Tetap kelihatan. Untuk bawahnya, simple juga. Ada yang taruh di tempat terbuka, dan beberapa tempat yang tertutup. Simple, clean, warna putih. Nah, yang di belakang saya ini, ada satu kamar. Dan kamar ini adalah kamar anak. Sementara pakai model seperti ini. Jadi bisa muat untuk dua orang anak. Kalau masih kecil-kecil ya. Jadi modelnya bank bed kini. Untuk bagian bawahnya, bisa untuk mungkin anak yang cowok. Eh, yang cewek ya. Yang atas, anak yang cowok. Tapi kalau cowok dua-duanya, bebas. Asik sih, simple nih. Atas yang bisa dimanfaatkan juga untuk ya beberapa tempat penyimpanan. Termasuk juga untuk area situ. Dan penting untuk area bawah juga harusnya ya. Bisa dimanfaatkan. Kebetulan di sini masih belum. Tapi itu penting banget untuk rumah compact. Untuk belajarnya, dia bisa ada, dapat satu meja seperti ini. Mau berdua juga sebetulnya masih oke sih harusnya. Kanan-kiri sini. Kan masih kecil ya, masih anak-anak. Dapat tempat seperti ini. Ini bawahnya nggak ada tempat-tempat penyimpanan. Tapi bisa disesuaikan lah ya. Dan ini nih, adjustable kayak gini nih. Untuk naruh-naruh perlengkapan-perlengkapan alat tulis. Sementara nggak perlu gini ya. Colokannya untuk laptop aja. Untuk area sini-nya, bisa dimanfaatkan untuk naruh beberapa barang nih. Ada dua yang tertutup. Nah, untuk pakaiannya. Kan yang terbuka ya. Bisalah dipakai yang model sliding. Untuk pakaian yang digantung. Untuk yang dilipat-lipat, bisa di sini. Atau bahkan di bawah. Tinggal dikasih tutup. Jadi lemari. Karena ini bagian yang menonjol tadi kan. Oke, penting juga nih. Ada satu area untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Karena kan nanti tutupan di sini. Pakai pintu. Jadi harus ada sirkulasi. Oke, saya lagi ke area yang lain. Untuk area sini nih. Ada satu area untuk kita makan. Sebetulnya posisinya dia pakai rontai begini. Agak sumpah sih ya. Karena di situnya kan tadi ada dapur. Nanti kita bahas ya. Dan kalau baiknya sih, dapurnya taruh di bagian luar. Jadinya untuk area sini. Bisa dapet untuk meja makan yang lebih leluasa. Nggak ganggu lalu lalang di sekitaran kanan kirinya. Nah, untuk area ini sebenarnya asik pemandangannya langsung keluar. Ditambah nuansa kehangatan dari perlampuan. Simpel doang nih. Kayak gini nih. Tapi dapet langsung kuning-kuning dan kehangatannya. Keser ke sebelah sini. Ada satu area dapur. Lumayan kan? Agak sumpah ya. Ini untuk area dapurnya. Dia termasuk simpel juga. Dia pakai semacam... Oh, ini beneran sih marmernya. Untuk backspace-nya juga. Tapi cuma separuh ya. Bisa sih sampai atas sebetulnya. Karena fungsinya supaya nggak nyiprat-nyiprat. Kesini dan tinggal dilap aja kalau memang ternyata nyiprat. Kalau tembok kan agak susah ya. Untuk dapur ini memang modelnya flat gini aja ya. Dan untuk bagian sini ini ada tempat untuk nyuci-nyuci. Sementara ini apa ya? Nggak ada mereknya sih. Untuk sink-nya. Tapi lumayan dalam nih. Jadi bisa untuk nyuci semacam panci-pancian juga. Kalau ininya ada nih mereknya. Mereknya spek. Untuk kan airnya. Karena ini modelnya underbone gini. Jadinya lebih enak. Untuk daerah sininya nih. Nggak gampang kelihatan kotor-kotor. Di sini kan kelihatan suka gitu kan. Di tempat penyimpanannya kan memang banyak di sini. Di atas pun sebetulnya bisa dimanfaatkan. Di satu lagi lah di sini untuk naruh beberapa tempat. Dan ini maju sedikit pun masih oke ya sebetulnya. Karena kalaupun dapur kita memang di sini nih ceritanya. Ya harusnya nggak mungkin sampai ke sini juga ya. Maju lagi masih bisa. Karena kita masak paling cuma gini doang. Nggak sampai nempel-nempel. Kalau maju jadi di sini bisa dikasih cooker hood lagi. Jadi untuk kompor sini. Kesedot ke atas untuk asap-asapnya ketika kita masak. Ini dia kompornya pakai merek Rinnai. Untuk kompor model tanam. Karena ini show unit. Jadi dapurnya posisi di sini. Tapi kalaupun kita beli unit ini. Bisa banget tuh dimodif. Posisinya jadi L gini. Dapurnya di sini. Dan ini dibongkar. Jadi modelnya semacam kayak island. Dapurnya gitu. Kan keren. Habis makan nih dari sini. Eh kok habis makan. Mau makan dari sini kan memanjang nih. Meja makannya. Dapurnya di sini. Tinggal ambil. Sajikan di sini. Langsung makan. Pemandangannya juga. Cakep banget ke taman belakang. Nah ini bagian luarnya. Jadi kalau tadi yang sempat dikasih semacam tips tuh. Dapurnya mulai startnya dari sini. Kemudian berbelok ke area sini. Modelnya L-shape gitu. Cakep banget. Dan untuk mesin cucinya. Nanti kita bisa taruh di area sini. Supaya nggak kehujanan. Ini kan sementara kanopinya modelnya seperti ini. Ya bisalah dimajuin lagi kanopinya. Atau istilahnya apa? Sosorannya ya. Dimajuin lagi. Kurang lebih nambah 1 meter. Jadi aman. No hujan-hujan. Masih takut kehujanan. Kasih lagi semacam kaca. Jadinya tetap pecah yang dapat. Tapi angin dan juga hujannya. Nggak sampai masuk ke area dapur. Nah geser ke sini. Ini baru area full tamannya. Tadi kan 3 meteran. Kalau mau ada tips lain. Supaya dapurnya lebih aman. Bisa banget tuh. Tembok kan sampai sini mentoknya. Dikasih kanopi yang modelnya sliding. Kan sudah ada tuh. Ada talangnya di situ. Jadinya bisa terbuka. Bisa tertutup. No hujan-hujan. No panas-panas. Dan untuk sementara di sini kan pakai taman nih. Pakai rumput-rumputan begini. Dan ada juga di sini. Sebenarnya ini sejenis krisopogon ya. Tapi karena terlalu banyak air. Kan nggak boleh kebanyakan air. Jadinya kelihatan kayak suketeki. Nggak bagus. Untuk area sininya. Pertamanannya ada Kamboja. Dan juga pisang kalatea. Lumayan. Ada hijau-hijau. Dari taman belakang. Kita geser ke satu kamar di sini. Dan di sini ada kamar ukurannya sekitar 2,5 x 3 meter. Keputong batal ya. Ini clear-nya untuk lagian dalam. Dan termasuk oke lah segini nih. Bisa kita naruh tempat tidur yang modelnya ukuran ini sekitar 180-an. Tapi syaratnya harus mepet ke tembok. Supaya bisa lalu alang untuk sini dan juga area sininya. Untuk area sininya. Ini area untuk ya semacam tempat menyimpan pakaian. Sementara sih posisinya terbuka. Tapi kalau mau dibuat tertutup juga bisa. Start dari sini nih. Karena di sini kan ada colokan ya. Start dari sini sampai ke atas. Kemudian di sini bisa tertutup. Dan untuk area sini. Ini adalah area untuk kita berrias. Loh berrias. Kacanya di mana? Langsung ketahuan nih. Setelah dibuka seperti ini. Dapat termin untuk kita berrias. Dan untuk naruh beberapa perlengkapan. Juga bisa banget tuh di sini. Selain yang di area bawah sini tadi ya. Selesai. Kita tutup lagi. Soft close. Yaudah. Geser di kamar mandi yuk. Untuk area kamar mandinya. Dia lebarnya di sekitar 2 meter x 1 meter setengah. Dan terbagi. Untuk area keringnya di sini. Dan area basahnya di sana. Dindingnya dia pakai perkayuan. Dan untuk area kering di sini jadi aman. Dan basah-basah. Klosetnya dia pakai kloset duduk merk Toto. Dan juga ada wastafel di sebelah situ. Aman. Tidak kejutuk. Karena pintunya ini pakai stopper. Jadi lebih aman. Untuk area basahnya di sini. Nih. Area basahnya dong. Keren banget. Dia pakai dinding yang modelnya keramik kayak gini. Dan clean. Putih-putih. Juga lengkap dengan tempat penyimpanan untuk alat-alat mandi. Ini yang bikin keren. Dia pakai merk VALPRA. Dan ada untuk apa ya. Tombol-tombol ya. Jadi udah kayak mobil aja ya. Tombol untuk spot. Untuk hand shower. Dan juga hand shower. Karena beneran. Ini ada yang hand shower. Atau rain shower. Tuh. Cakep banget kan. Dari kamar mandi. Kita naik ke lantai dua. Tapi sebetulnya di sini ada satu hal nih. Tempat yang lumayan bisa dimanfaatkan. Untuk naruh kulkas. Karena ini kan ada bagian yang mundurnya. Ini kan kamar tuh. Atasnya juga bisa untuk naruh beberapa barang. Udah kita naik beneran ya. Nah untuk naik kita akan ketemu satu area tangga. Menuju ke lantai mezanin. Karena di atas itu bukan lantai dua. Tapi lantai mezanin dan ini opsional. Nah untuk naik ketemu tangga yang terbuat dari besi. Ini besinya tebal banget. Hampir satu senti. Bener-bener kokoh. Dengan railingnya seperti ini. Mau lebih aman bisa lagi dikasih semacam apa. Expanded gitu ya. Jadinya lebih aman. Ini dia nih lantai mezaninnya. Gak nyangka loh. Ini ternyata lega banget. Kurang lebih di 5 meter x 5 meteran. Dan atapnya pun masih termasuk tinggi. Jadi ini rumah satu lantai. Tapi bisa dibuat mezanin yang tetap tinggi. Dan ini nih. Maju mundurnya tadi. Untuk area sini. Bisa kita manfaatkan. Untuk naruh beberapa. Ambalan-ambalan. Naruh barang-barang di sini. Karena. Di sini yang bisa dimanfaatkan. Untuk ruang duduk. Ruang baca. Ruang keluarga. Di lantai dua atau lantai mezaninnya. Sebelah situ. Ada kamar juga. Sebetulnya bisa. Kalau mau kita buat tambah-tambah sekat. Jadi kamar. Nih. Kalau mau dibuat kamar lagi. Tinggal kasih sekat aja di sini. Posisinya. Dan juga di sini. Mau pakai partisi. Ataupun mau pakai model-model partisi dari kaca. Atau GRC. Juga masih cakep. Sementara ya. Begini dulu aja. Dan di sini ada reling. Posisinya bisa langsung. Ketemu ke area bawah. Langsung bisa say hello. Relingnya juga penting nih. Pakai kaca. Jadinya pencahaya ini bisa tembus. Selain itu. Dari situ juga ada. Untuk pencahaya. Dan ini benar-benar bisa dipakai. Bisa dibuka tuh. Untuk sirkulasinya. Set. Cakep kan? Kita sudah selesai jalan-jalan di rumah yang keren ini. Dan kalau kalian pengen tahu detailnya rumah ini kayak gimana. Yuk survei bersama Rianto. Saya tunggu. Sampai ketemu. Ketemu.